Pemirsa perampokan asabah bank di Surabaya Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur uang tunai Rp190 juta milik korban. Kedua pengendara sepeda motor terlihat masuk ke kantor konsultan setelah mengambil uang di bank. Tak lama, sebuah sepeda motor lain berpenumpang nampak membuntuti korban. Salah satu pelaku kemudian mengacungkan parang dan mengambil tas berisikan uang tunai Rp190 juta yang baru saja dicairkan di bank. Pelaku langsung kabur dalam hitungan menit dengan menggunakan sepeda motor. Korban yang berupaya mengejar pelaku pun pisan karena shock. Untuk kepentingan penyelidikan, selain memeriksa secara intensif lewat sejumlah rekaman CCTV, polisi juga memeriksa sejumlah saksi di Mapolsek, Monocolo, Surabaya. Dari Surabaya Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.